Intro Banyak orang sudah bertobat, tapi tidak berbuah Banyak orang bertobat, tapi tidak berbuah Orang yang tidak berbuah itu, dia biasa cerita tentang masa lalu Dia hanya piman-mana cerita di pempertobatan Jadi satu tempat dia bangun bersaksi waktu tahun 1970 Pindah di satu tempat, saksi ulang itu lah, waktu tahun 1970 Ada orang baru satu datang dia bangun bersaksi lah, waktu tahun 1970 Satu saat pas dia baru berdiri, hmm 1970, subhan Disini ada Ada kok tidak? Faham apa dong itu? Karena hanya bertobat Dia kira ini hanya soal masa lalu Dengan Tuhan itu bukan hanya persoalan masa lalu Persoalan hari ini dan persoalan ke depan Paulus itu menjadi contoh yang luar biasa Untuk bertobat itu, Paulus dulu orang yang hebat sekali Tapi kemudian berjumpa dengan Yesus, dia bertobat Dan dari pertobatan itu, dia berbuah Untuk hidup baik, Yesus hidup baik Tapi sekarang berbuah itu belum Akhirnya Kerja tiap hari adalah buruh ini pengikut Kristus Tingkatan yang paling tinggi itu adalah berbuah Sekarang saya mau tanya saudara Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah itu gampang kok susah? Susah kok gampang? Omong Berbuah susah kok gampang-gampang kok susah? Banyak orang bilang gampang-gampang susah Itu sesungguhnya tidak ada jawaban Hari ini demi nama Tuhan Yesus Saya ingin sampaikan kepada saudara Bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang saja Gampang saja Eh Pak Pendeta, gampang bagaimana? Kalau saudara lihat buah Itu ada pada dia punya ranting Ranting yang berbuah itu Asal dia melekat pada pohonnya Buah keluar dengan sendirinya Tanpa disuruh Banyak orang mau berbuah Tapi tidak melekat kepada pohon Itu dia pembuah buah plastik Tidak bisa dimakan Ranting yang melekat pada pohon itu Akan berbuah dengan sendirinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!